Buka workshop nasional dengan tema aksi pengelolaan dan perlindungan gambut yang berkelanjutan. Merajut kontribusi untuk follow Netsing 2030, Gubernur Jambi Al-Haris berharap acara ini menjadi tonggak bagi semua unsur untuk lebih menebar kepedulian dan juga perhatian terhadap lingkungan hidup khususnya peranan penting lahan gambut di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi workshop nasional dalam rangka memperingati hari lahan basah sedunia dengan tema aksi perlindungan dan pengelolaan gambut yang berkelanjutan, merajut kontribusi untuk follow Netsing 2030 di sebuah hotel di Jambi pada Kamis pagi 2 Februari 2023. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Kepala OPD terkait lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten kota, pimpinan instansi terkait, dan seluruh peserta workshop dan juga undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Gubernur Al-Haris sangat mengapresiasi pelaksanaan workshop sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan khususnya gambut. Al-Haris mengajak bersama-sama menyelamatkan dan berkomitmen mencegah kebakaran hutan di wilayah Provinsi Jambi. Al-Haris juga menyampaikan Pemprov Jambi bersama Forkopimda hingga desa, juga sudah mengambil langkah agar tidak terjadi kebakaran hutan di Jambi dengan aktif melakukan himbawan. 2023 ini, kita berharap memang Jambi tetap stabil, tidak ada hutan yang terbakar. Nah, semua kita sekiranya dari mulai Ketua Desa, Camat, Dan Ramil, Mabinsa, Kaposek, semua di lapangan harus memang siaga. Jangan sampai ada hotspot yang banyak. Nah, kalau warga kita yang hari ini apa, insya Allah dia sudah tahu bahwa tidak boleh membakar hutan. Kita tahu itu kan kalau terjadi, skala besar. Al-Haris juga menyebutkan saat ini warga semakin memahami bahwa tidak boleh membakar hutan. Ia bersama tim di lapangan siap menggalakan upaya antisipasi terus jangan sampai ada hotspot besar di Jambi. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.